Hikmahnya, kenapa lamanya perjalanan orang-orang yang dikehendaki Allah SWT menang Hikmah yang kedua, disanalah gambaran sifat-sifat Rasulullah SAW rahmatan lil alamin Menjadi pelajaran bagi kita, apabila ada sesuatu itu perlu persiapan kesabaran yang begitu matang Di antara rahmat yang daripada Allah SWT, diutusnya wahai kamu, wahai Muhammad dengan keadaan linta Linta itu lemah lembut Sifat lemah lembut ini, tidak bisa kita miliki Apabila kita tidak memiliki sifat sabar Sifat sabar itu kata Abu Bakar As-Siddiq R.A. tidak bisa hadir di dalam hati kita apabila tidak ada rasa syukur Jadi kalau ingin sabar, dilatih syukur Apabila ingin bisa bersyukur, dilatih sobar Itu kata Abu Bakar As-Siddiq R.A. Jadi kita ini tidak penyabar Belajar bersyukur Orang itu banyak Banyak mencalakkan kita Supaya kita sabar di dalam menghadapi orang tersebut ini Syukuri Satu kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita Insya Allah kita sabar Bagaimana supaya kita bersyukur Yang kita latih adalah sifat Sifat sabar Nah itu bolak-balik seperti itu saja Jadi dengan adanya Panjangnya masa yang diberikan Allah SWT Memenangkan orang Islam Jadi pada Kafei Qurais Itu sebagai Bukti Hikmah Bahwasannya Rasulullah SAW Masih memiliki yang namanya Sifat rahmatan lil Alamin Itu pelajaran sabar dari Rasulullah Selama panjangnya waktu yang demikian Faqullu man haraballahu kaharahullahu kahar Setiap seseorang yang memusuhi Allah Maka Allah akan mengalahkannya dengan sifat kaharnya Jadi ada orang-orang Bukan sekadar orang kafir Orang musrik atau orang munafik Yang menjadi musuh Allah Ternyata orang Islam pun bisa dinyatakan Jadi musuh Allah Apabila Dua golongan ini berada Di pada kita Yang pertama Di dalam Al-Quran Dan bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW Yang dinyatakan sebagai musuh Allah adalah Akilur riba Orang yang memakan harta riba Dia mengasih 200 ribu Tiap bulannya dipintanya 1 juta 2 juta Ada yang cerita begitu Pak Kesian diri Yalah kesian Memaksakan diri lagi Orang yang tidak memaksakan pun Belum tentu Sudah tentu itu riba Kullu kardin Yajurru naf'an Pahuar riba Kullu kardin Kata Rasulullah Yajurru naf'an Pahuar riba Setiap hutang piutang Yajurru naf'an Tujuannya untuk menarik manfaat Pahuar riba Maka sesuatu menjadi riba Setiap hutang piutang Yang tujuannya untuk mengambil manfaat Kata Rasulullah Maka itu hukumnya riba Satu Orang yang dinyatakan musuh Allah Itu bukan penzinah Tidak ada ayat Tidak ada hadis Satu juapun yang mengatakan Orang yang membunuh Itu menjadi musuh Allah Orang penzinah Tidak ada dinyatakan musuh Allah Cuma sebagai orang Orang maksiat Orang yang mencuri Tidak dinyatakan Allah Ta'ala Sebagai musuh Tetapinya orang yang Menghalalkan Yang namanya riba Itu menjadi musuh Allah Baik daripada Gulungan orang kafir Ataupun orang Islam Itu yang menjadi musuh Allah Dan siapapun yang menjadi musuh Allah Pasti akan dikalahkan oleh Allah Lambat laun atau Cepat atau lambat Akan dikalahkan oleh Allah Sekalipun dia memiliki Namanya pengikut Orang Islam yang banyak Nanti kita tidak tahu Memiliki pengikut yang banyak Ternyata di dalam kesehariannya Melakukan hal-hal Yang riba Akan hancur Yang kedua Yang menjadi musuh Allah Baik di dalam Al-Quran Ataupun di dalam hadis Yang kedua adalah Orang-orang yang memusuhi Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W. bersabda Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini hadis kudusi Barang siapa yang memusuhi Kekasihku Kata Allah Barang siapa yang memusuhi Waliku Sungguh aku menyatakan perang Dengan dirinya Nah sedangkan kita ini Banyak yang tidak tahu Dengan wali-wali Allah Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau wali-wali yang masyur Wali-wali yang terkenal Dengan kealimannya Dan kesulihannya Mungkin kita bisa beradab Mungkin kita bisa menjaga hati kita Tetapinya bagaimana Dengan wali-wali masyur Yang paling banyak jumlahnya Ketimbang wali-wali masyur Wali-wali yang terkenal Itu masih sedikit Tetapinya wali-wali masyur Wali-wali yang tersembunyi Yang disembunyikan Allah Subhanahu wa ta'ala KTPnya itu lebih banyak Ketimbang wali-wali masyur Nah dengan demikian Dengan demikian Ibnu Hajar al-Asqoloni Pernah menyatakan Kalau kita sudah tidak tahu Yang namanya wali-wali Atau kekasih Allah Ta'ala Yang banyak yang disembunyikan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanlah Jangan sekali-kali Kita menghinakan Satu orang Islam Satu jiwa Siapa tahu dia pedagang Tetapi menjadi wali Allah Siapa tahu dia sebagai buruh Pekerja berat Yang kerjanya cuma Yang ibadahnya cuma Solat wajib saja Tetapi menjadi kekasih Allah Maka itu ada tandanya Ada tandanya Terkadang kita melihat Orang itu ahli ibadah Tetapinya Di saat kita melihat Tidak menunjukkan dia itu Kepada hati Menunjukkan hati kita kepada Allah Sehingga Imam Ibn Atta'illah Asakan dari Di dalam kitab Al-Hikam Beliau La tashab Man la yunhiduka haluhu Wa la yaduluka alallahi maqaluhu La tashab Kata beliau Janganlah kamu Sekali-kali berteman Man Seseorang La tashab Man la yunhiduka haluhu Yang tingkah lakunya Dan perkataannya Tidak Membawa Kamu Dan memberikan semangat Kepada kamu Untuk mengingat Allah Berarti sebaliknya Kita disuruh Untuk mencari Orang-orang Yang bisa Mengingatkan kita Kepada Allah Yang bisa kita melihat Tingkah lakunya itu Memberi semangat kita Kepada Kepada Allah Itu yang namanya Wali Allah Itu secara garis umum Di saat kita Misalnya Kepikiran dunia Lalu setelah kita berkumpul Dengan orang tersebut Setelah kita Ngobrol-ngobrol biasa Hilang pikiran dunia kita Berarti itu termasuk Kekasih Allah Itu tanda yang secara umum Khairukum Manjakkarakumullahu Ru'yatuh Wazadafi amalikum Orang yang paling baik Di antara kalian Artinya ini orang terpilih Kata Rasulullah Manjakkarakumullahu Orang yang bisa Mengingatkan kamu Kepada Allah Ru'yatuh Di saat kamu melihat dia Wazadafi amalikum Dan dengan pandangan tersebut Bisa kita Menambah Daripada Amal-amal Akhirat kita Itu tanda Tanda wali Allah Tadi Yang secara Mastur Yang tidak Terlihat Yang tidak diketahui oleh Orang-orang awam Seperti kita Nah barang siapa Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Memusuhi daripada Waliku Maka aku sudah Mempersiapkan perang Dengan dia Menyatakan perang Allah Subhanahu wa ta'ala Dua Yang menjadi musuh Allah Yalah Yang pertama Orang yang mengalum Yang Melaksanakan riba Dan yang kedua Orang yang memusuhi Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Namrud Itu dimatikan Dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan nyamuk Coba bayangkan Empat ratus tahun Baru mati Nyamuk tadi Berada di kepala Namrud Abu Jahal Lima belas tahun Memusuhi Rasulullah Baru dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala Fir'aun Empat puluh tahun Nabi Musa Al-Salam berdoa Jadi di waktu Fir'aun Mengejar Nabi Musa Al-Salam Di waktu terbelahnya laut Itu sebenarnya Menurut di dalam Tafsir Ibnu Kasir Di saat Fir'aun ini melihat Laut merah itu terbelah Menjadi dua Pasukan Nabi Musa Al-Salam Yang membawa Enam ratus ribu Lah manusia Fir'aun membawa Seratus ribu Nah di saat Di tengah tersebut Fir'aun pun Sebenarnya Merasa takut nih Kalau-kalau Ditinggelamkan Nah Fir'aun ini Memiliki Tunggangan kuda Kudanya itu Kuda laki-laki Kuda jantan Ini melihat Yang seperti ini Jibril Al-Salam Disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menunggang kuda Kudanya tadi Kuda betina Lalu Terpersona lah Terpersona lah Kuda lah Kuda jantan Fir'aun Dan tentara-tentara Jadi ini Melihat kuda Yang datang Daripada surga Kuda betina Terpersona Semua disana Yang asal mulanya Fir'aun berhenti Takut tenggelam Namun dengan Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui jalan Jibril Yang menunggang Kuda Kudanya kuda betina Terpersona lah Semua kuda-kuda Tentara Fir'aun Lalu ngikut semua Masuk ke dalam laut Tadi Ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda di dalam Sebuah hadis Berial Jadi Kata Rasulullah Jibril pernah datang Kepadaku Wahai sahabatku Ya Muhammad Sudah mengambil Tanah liat Yang berada Di dalam Laut Jadi inilah Pada waktu Fir'aun dan Tentaranya Mengikuti Jibril Yang menunggang Kuda betina Tenggelamlah Jibril langsung Masuk ke dalam Laut Mengambil Tanah liat Wa adu suhu Fi pihi Tanah liat Tersebut Kata Jibril Wahai wahai Muhammad Ini ku tutupkan Kemulutnya Muhafatan antudiriku Rahmatullah Aku takut Kata Jibril Kalau tidak ku tutup Mulut Fir'aun Ini Sebelum dia meninggal Dunia Sebelum dia mati Dia mengatakan Aku sekarang Beriman kepada Allah Ditutup oleh Jibril Lalu tidak bisa Mengatakan Syahadat Kepada Allah Dan kepada Nabi Musa Alayhi Sallam Seandainya Tidak ku tutup Faiubfarul Lahu Min Fir'aun Maka akan Diampuni Fir'aun Apabila Dia mengatakan Syahadat Seandainya Wahai Muhammad Kata Jibril Sampian melihat Saya memasukkan Tanah liat Yang berada Di dasar laut Tadi itu Maka akan Terjadi perubahan Kalau seandainya Tidak ku lakukan demikian Nah itulah Di antara Contoh-contoh Musuh-musuh Allah Yang dikalahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Berlangsung Lamanya Tetap dikalahkan Allah Al-Qahar Min Al-A'ibad Lalu kita Kalau sudah Mengetahui Bahwasanya Allah akan Selalu mengalahkan Musuh-musuhnya Baik Tempo yang dekat Ataupun Tempo yang jauh Pasti akan Dikalahkan Allah Kita yang beriman Dengan nama Nama Tuhan Kita Al-Qahar Di sini Maka Kewajiban kita Yang pertama Adalah Orang yang Beriman Kepada Sifat Bahwasanya Dia itu Harus Memaksa Dirinya Untuk Memusuhi Daripada Musuh Dirinya Yaitu Yaitu Nafsu Yang berada Di antara Dua sisi Kita Kalau kita Ingin mengenali Apakah ini Nafsu Apakah ini Daripada Syaitan Di saat Kita Misalnya Ada Geritik hati Geritik hati Ingin Melakukan Suatu Mahsiat Syaitan Itu Kekalahannya Cuma Satu Pada Waktu Kita Berjikir Apabila Kamu Berjikir Kata Rasulullah Maka Syaitan Akan Nari Jadi Apabila Ada Geritik hati Untuk Melakukan Maksiat Kita Membaca Apabila Sudah Dibaca Demikian Hilang Pikiran Untuk Maksiat Berarti Itu Daripada Syaitan Bisikan Tadi Tapi Bila Kita Sudah Bacakan Macam Macam Inilah Berjikir Baca Quran Atau Apa Jauh pun Tetap Masih Ada Bisikan Bisikan Tersebut Itulah Yang Namanya Napsu Beda Beda Kalau Syaitan Sebentar Menggoda Syaitan Sebentar Menggoda Tidak Lama Tapi Bila Kita Lalai Masuk Bisikan Tadi Nah Jadi Kenapa Kalau Istilah Istilah Kita Kenapa Napsu Itu Sebagai Menjadi Pelajaran Bagi Diri Kita Di Waktu Awal Diciptakan Napsu Dia Ditanya Allah Subhanahu Siapa Aku Siapa Kamu Jadi Kata Napsu Kamu Kamu Aku Aku Artinya Ada Istilah Aku Aku Kalau Aku Yang Beribadah Aku Yang Bersedekah Aku Yang Begini Begini Berarti Napsunya Kuat Bila Napsu Kuat Otomatis Kata Imam Gezali Oh Napsu Itu Sebagai Tunggangannya Syaitan Atau Iblis Jadi Kalau Tunggangannya Kuat Iblis Pasti Menang Jadi Bisikan Bisikan Iblis Itu Diperkuat Oleh Tunggangannya Yang Bernama Napsu Yang Ada Di Dalam Diri Kita Dibakar Di Dalam Api Menurut Riwayat Tadi Selama Seribu Tahun Ditanya Allah Wahai Napsu Siapa Aku Kamu Aku Aku Di Penjara Lagi Selama Seribu Tahun Sama Juga Dilapari Oleh Allah Subhanahu Selama Seribu Tahun Ditanya Napsu Tadi Wahai Napsu Siapa Aku Anta Rabbi Wa Ana Abdu Sampin Adalah Tuhanku Dan Saya Adalah Hamba Sampian Itu Cara Mengalahkan Napsu Dengan Cara Melaparkan Dirimu Jadi Kalau Syetan Itu Bisa Kita Kalahkan Dengan Jikir Tetapinya Kalau Napsu Bisa Dikalahkan Terkecuali Dengan Banyak Rasa Lapa Di Dalam Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mudah-mudahan Mengapuni Segala Dosa Zahir Dan Batin Kita Mudah-mudahan Allah Memberikan Manfaat Dengan Ilmu Yang Sama-sama Kita Pelajari Pada Malam Hari Ini Dan Mudah-mudahan Kita Diberikan Topikan Hidayah Bisa Mengamalkannya Dan Mudah-mudahan Allah Selalu Memberikan Kita Kekuatan Istiqamah Hingga Akhir Hayat Kita Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamuala Ashrafil Ambiya Mersalin Sayyidina Wa maulana Muhammadin Wa alali Wasabi Wa barik Wasallim Majjim Allahumma Aghfir Lana Ma akhtona Wa ma ta'amadana Wa ma ashrana Wa ma'alanna Wa ma'anta Al-abihi Minna Antal Muqaddim Wa antal Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi